Oh alah, si bos lagi nyari roko nih. Baru makan ke aseman kayaknya. Waduh, yang bener tak? Emang gak pernah kapok ini manusia. Coba istirahat di Anglebul sehari aja. Woy woy, asapnya udah masuk nih. Siap-siap baik guys. Oke, ayo semua fokus. Baru-baru pastikan oksigen cukup masuk. Gua kuno kerja ekstra nih supaya darah tetap ngalir lancar. Aneh udah usaha coy. Tapi ini asap neban banget jir. Udah kayak di fogging dah gua. Hah? Pasti gak lama kepala pusing dah. Gua pan harus netralisir ringkotinnya. Cobaan banget deh. Lembur langi nih ceritanya. Yoi bro, gua yang nyaring racun-racun dari darah. Capek deh. Woy perut, diem-diem baik. Baik gak lo? Tak elah, kalo lagi ngudut bikin cairan lambung kagak seimbang ini. Kadang bulu hati nyeri. Woy, lupa ada ribut amat di dalem. Hahaha. Sama aja deng, disini juga barisan gigi komplen. Jadi pada kuning katanya mereka. Belum lagi bau. Kalo bau abab kan yang jadi kambing hitam gua dah. Suwe nih si bos. Bener juga lut. Bukan cuma bau mulut. Iya sih, nikotin bisa nambah konsentrasi kerja. Tapi itu kan jangka pendek. Jangka panjangnya memori gua malah keganggu kan. Hai guys, gua cuma mau bilang. Pertahanan gua melemah nih. Kalo terus begini, lu pada gampang kena infeksi. Jangan selahin gua ya. Betul itu. Jangan sampai si bos malah kena penyakit paru-paru serius. Gara-gara ngudut. Ah, gimana caranya ya biar doi pensi ngudut. Kita semua harus kerjasama. Kita kirim peringatan ke si bos. Coba kita spill batuk sama pusing dikit. Ide bagus tak? Gua bikin berdetak lebih cepet juga kali ya. Biar doi ngerasa gak nyaman. Siapa tau doi sadar. Oke guys, let's try. Buat si bos sadar kalo kebiasaan buruk ini udah gak bisa lanjut. Jangan kira kita bakal nerima gitu aja. Ayo semua, semangat. Semua harus berakhir sekarang dan selamanya. Jangan kira. Jangan kira.